Halo semua, untuk lesson kali ini aku akan bahas tentang tata nama dari Benzena. Nama aku Restu Adenda Putri dan halamanku dapat diakses di unacademy.com slash user slash erdinda. Nah, untuk tata nama Benzena ini, kan Benzena itu tadi udah dijelasin, itu strukturnya itu berupa cincin. Cincin, cincin siklik gitu. Nah, tata nama Benzena ini ada beberapa macam, yaitu tata nama Benzena monosubstitusi, di mana di Benzena ini mengikat satu substituen, jadi satu atom hanya itu tersubstitusi oleh satu gugus. Kemudian, tata nama Benzena disubstitusi, yaitu dia mengikat dua substituen dan tata nama Benzena polisubstitusi yang mengikat tiga atau lebih substituen. Nah, yang pertama kita bahas adalah Benzena yang monosubstitusi. Untuk aturan tata namanya, yaitu pertama, Benzena dengan satu substituen alkil dibilih nama sebagai turunan Benzena. Nah, tata namanya adalah, ini gugus substitusinya, ini kan berupa, yang pertama berupa etil, cincinnya dua kan. Itu sudah aku bahas di bahasan Alkana sebelumnya, jadi ini ada etil, kemudian Benzene. Jadi, namanya yaitu gugus alkilnya dulu diakhiri dengan kata Benzene. Nah, ini contoh yang kedua yaitu propil, karena jumlah Tnya tiga, propil Benzena. Untuk C5, pentil Benzena. Seperti itu. Kemudian, untuk sistem nama IUPAC, untuk beberapa Benzena itu tetap memakai nama umum atau nama Trivia-nya. Jadi, nama Trivia itu juga di Benzene itu digunakan sebagai sistem nama IUPAC, sebagai nama dari Benzena yang tersubstitusi. Contohnya ini, ini untuk satu Benzena saja, kan namanya Benzena. Kalau untuk metil Benzena, yaitu Benzena yang ada satu gugus metil, itu nama Trivia atau nama umumnya Toluena. Nah, tapi di nama IUPAC itu juga Toluena juga dipakai. Kemudian, untuk Benzena dengan rum, dengan gugus CH-CH3 dua kali atau gugus ISO, itu nama Trivia atau nama umumnya itu Kumena. Kemudian, untuk ada Benzena dengan gugus C2H4 dengan ikatan rangkap, itu namanya Stirena. Ini juga Benzena monosubstitusi dengan nama Trivia, yaitu untuk ada gugus OH namanya Phenol, Anilin, untuk gugus NH2, kemudian untuk COOH itu asam benzoat, kemudian OCH3 itu disebut Anisol. Nah, dalam molekul yang lebih kompleks, cincin Benzena sering dibeli nama sebagai substituen yang terikat pada rantai utama. Jadi, untuk struktur yang kompleks itu, justru nama Benzenanya itu adalah sebagai substituennya, jadi bukan sebagai nama inti. Jadi, kalau sebelumnya nama alkilnya itu nama intinya Benzena, itu Benzena sebagai nama alkilnya. Contoh, ini kan Benzena. Kemudian, ini dia, kalau namanya dia sebagai substituen, ini sebagai rantai intinya, dia disebut gugus venil. Nah, penulisan rumus molekulnya seperti ini, C6H5R. R ini nama senyawa yang lebih kompleksnya, jadi Benzena sebagai substituennya, yang disebut gugus venil. Nah, ini contohnya. Contohnya, eh bukan, ini yang kedua. Jadi, untuk toluena, toluena ini, kalau dia sebagai substituen, dari senyawanya, itu dia disebut gugus venil. Gugus venil itu C7H7R atau C6H5CH2R. Ini gugus, ini merupakan gugus venilnya. Nah, ini contohnya. Jadi, ini kan C6H5 tadi adalah gugus dari gugus venil. Ini kan gugus venil, C6H5. Jadi, ini sebagai senyawanya, dia etanol kan? C-nya ada dua, dengan alkohol. Nah, ini gugusnya, substituennya. Jadi, disebut 2-venil etanol. Karena venilnya ini ada di C nomor 2, kalau dari hitungannya dari gugus OH-nya. Jadi, 1-2. Makanya, ini ada di 2-venil etanol. Kemudian, untuk ini, ini sebagai substituen, yaitu substituen benzil. Dan ini, kloridanya. Jadi, ini disebut benzil klorida. Nah, untuk benzena disubstitusi, ini aturannya adalah, yang pertama, atom karbon yang mengikat substituen dengan huruf abjad depan namanya terlebih dahulu diberi nomor 1. Kemudian, penamaan dimulai dari substituen berdasarkan urut abjad, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Nah, ini untuk 2-subituen, contohnya. Ini kan ada 2. Satu etil, satunya metil. Nah, karena huruf E duluan, jadi nomor 1 di sini. Nomor metil nomor 2. Makanya, 1 etil, 2 etil, diakhiri dengan kata benzena. Contoh berikutnya, ini ada pentil dan kloro. Karena kloro ini lebih dahulu, jadi penomanannya harus dari sini. 1, 2, 3. 1 kloro, 2 pentil, benzena. Nah, untuk ada aturan lain, di benzena disubstitusi. Yaitu, jika salah satu di antara 2-subituen yang terikat pada cincin benzena ini memberi nama khusus, seperti contohnya toluena atau anilina, maka akhiran nama bukan benzena, tapi nama khusus tersebut. Kemudian, substituen yang memberikan nama khusus menempati posisi nomor 1. Dan, aturan nama bisa menggunakan karta orto, meta, atau para, dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk orto, itu, substituen itu diikat pada nomor atom karbon 1 dan 2. Jadi, substituennya ini tidak ada jedah. Kemudian, untuk meta, substituen diikat di nomor atom karbon 1 dan 3. Dan para, itu di nomor atom 1 dan 4. Nah, ini ilustrasinya. Jadi, misalnya ini kan untuk toluena. Kan CH3 ini toluena. Posisi orto itu ada di nomor, di sini kan orto 1 dan 2. Jadi, ini kan toluenanya nomor 1. Nah, posisi orto itu bisa di sebelah sini. Ini kan berarti penomerannya dari ke arah, searah jarum jam, 1, 2. Atau bisa juga dia di sebelah sini. Di sebelah situ berarti nanti penomerannya berlawan jarum jam. Jadi, nomor 1, nomor 2. Kemudian, untuk meta, ini kan nomor 1. Tadi kan penjelasannya untuk meta adalah karbon nomor 1 dan 3. Jadi, untuk ini nomor 1, berarti posisi substituen yang kedua itu bisa di posisi sebelah sini atau sebelah sini. Ada dua kemungkinan. Nah, sedangkan untuk para itu hanya satu. Karena dia di nomor 1 dan 4. Jadi, untuk para itu di sini dan di sini. Jadi, cuma ada satu kemungkinan untuk para. Nah, ini contohnya. Contohnya, di ini. Ini kan bromotoluena. Nah, posisinya apa? Posisinya kan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi kan bromonya ada di nomor 4. 4 bromotoluena atau para bromo, bisa disingkat T, para bromo toluena. Kemudian ini, kloroanilina. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena kloronya ini ada di nomor 3, itu kloroanilina. Atau kalau nomor 1 dan 3 ini ada di posisi meta. Jadi, meta kloroanilina. Nah, untuk benzina polisubstitusi, jika salah satu substituen menunjukkan nama khusus, maka diberi nama sebagai turunan nama khusus tersebut. Ini sama seperti yang benzina disubstitusi. Kemudian, jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan secuai abjad dan diakhiri dengan kata benzina. Nah, ini contohnya. Di sini dia ada nama khususnya ya. Ini kan ada toluena, ada CH3 di sini. Berarti NO2 dan CL ini sebagai substituen. Ini pasti nomor 1, nomor 2, 3. Oh iya, penomerannya ini dimulai dari substituen yang paling berdekatan. Jadi, kalau di sini, kloro kan nomor 3. Jadi, 3 kloro, 2 nitro, toluena. Nah, untuk ini kan anilina. Karena ada NH2. Pakai NH2 di sini. Nomornya 1. Ini karena sama-sama ada 2 bisa berlawanan atau searah jarum jam. Karena ini saya nomornya berlawanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, 2, 4, 5, 3, bromo. Karena bromonya ada 3. Anilina. Nah, ini kalau yang tidak memberikan nama khusus. Kalau tidak memberikan nama khusus kan belakangnya tetap benzina ya. Penomerannya ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 2 bromo, 4 etil, 1 nitro, benzina. Seperti itu. Nah, itu tadi tata nama dari benzina. Ntar kita lanjut lagi di subab benzina yang berikutnya. Semoga ini bisa bermanfaat. Daaah, see you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.